Be witnesses of joy, be messengers of joy For the Lord be known, for the Lord be loved For the gospel be served in diversity Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Selamat pagi Selamat berjumpa lagi di hari ini Jumat 3 Juni 2022 Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Agustinus Jeramo CMF Seorang misionaris klaretian yang bertugas di paroki Santo Mikael Tanjung Balai Keuskupan Agung Medan Mari kita dengarkan bersama Para pendengar insan yang dikasih Tuhan Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Injil hari ini mengisahkan kepada kita mengenai cuplikan percakapan Antara Yesus dan Petrus pasca kebangkitan Kita bisa menyimak bersama bahwa dalam percakapan tersebut Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak tiga kali dengan pertanyaan yang sama Yakni Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Petrus dengan mengatakan Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Jawaban Petrus diikuti oleh sebuah perutusan yang teramat jelas Yakni Gembalakanlah domba-dombaku Pertanyaan Yesus sebanyak tiga kali mungkin menimbulkan pertanyaan dalam benak kita sendiri Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali Pertanyaan Yesus sebanyak tiga kali mengingatkan kita pada peristiwa Dimana Petrus pernah menyangkal Yesus juga sebanyak tiga kali Maka penginjil Yohanes menempatkan pertanyaan Yesus Untuk menegaskan komitmen Petrus dalam mengikuti sang guru Apakah engkau sungguh mengasihi aku Petrus menyadari bahwa cintanya kepada Yesus merupakan cinta yang tidak sempurna Namun ia dengan penuh kesedaran juga menjawab pertanyaan Yesus dengan berkata Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Ungkapan dari hati Petrus ini Menyadarkan kita akan satu hal penting dalam hidup ini Yakni bahwa kita mencintai Tuhan Dan juga sesama kita Itu dengan segala kekurangan kita Dosa kekurangan atau kesalahan yang membelenggu diri kita Tidak menghalangi diri kita untuk mencintai Tuhan Tuhan memperhatikan pertobatan kita pertama-tama di atas dosa kita Sebab, sebagaimana dikatakan pemasmur Jika Tuhan menghitung-hitung segala dosa dan kesalahan kita Maka siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat diselamatkan? Para pendengar setia insan Satu hal lain yang bisa kita lihat bersama dari bacaan Injil ini Ialah Yesus yang memberikan kesempatan kedua kepada Petrus Untuk mengikutinya dan menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus mempercayakan gereja kepada Petrus yang tidak sempurna Dan bahkan pernah mengkhianatinya Belajar dari Sang Guru Di dalam menjalani hidup Kita sadar bahwa sebagai manusia Kita semua tidak sempurna Saya, Anda, dan orang-orang lain di luar sana Juga pasti pernah berbuat kesalahan, kekilafan, dan dosa Ini menjadi hal penting yang mesti kita ingat dalam hidup Kadang dalam situasi tertentu Kita mesti mengambil keputusan yang sulit Yang pada akhirnya berujung pada kesalahan Namun, kita mesti memberikan kesempatan kedua bagi diri kita Untuk bangkit kembali Dan terus menapaki dan memperbaiki kualitas hidup kita Dalam relasi dengan sesama juga demikian Kita memberikan kesempatan kedua untuk orang lain Guna berkarya dan berusaha Jika kita tidak menyediakan ruang dalam hati kita Untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua bagi orang lain untuk bangkit Maka kita akan semakin jauh dari Sang Guru Dan rasanya hidup justru akan semakin rumit Harus kita akui secara jujur Bahwa memaafkan memang lebih sulit daripada memohon maaf Tetapi memaafkan dan memberikan kesempatan kedua Juga jauh lebih melegakan diri kita Dan membuat kita merasa lebih bebas dalam menjalani hidup ini Para pendengar setia insan Semoga permunungan dari Injil Yohanes Bapak 21 ayat 15 sampai 19 hari ini Dapat membantu kita untuk semakin matang dalam iman kita Dan menjadi bekal dalam menapaki pesiaran hidup ini Tuhan memberkati kita semua Bapak 21 ayat 15 sampai 19 hari ini Bapak 21 ayat 15 ayat 15 selamat menikmati